Selamat malam semua. Terima kasih untuk semua sahabat basis yang sudah hadir di ruang Zoom ini dan juga yang sekarang sedang menonton di YouTube, baik-baik YouTube Tribun maupun YouTube Masalah Basis. Kita sudah tiba di hari ke-10, hari terakhir sekolah basis, bukan pertemuan terakhir ya, hanya hari terakhir sekolah basis yang diselenggarakan sejak 1 Juli yang lalu. Sekolah basis ini diadakan untuk merayakan 70 tahun kehadiran majalah basis yang terbit pertama kali pada 1 Oktober 1951, hanya selisih 6 tahun. Dari Indonesia Merdeka atau hanya selisih 2 tahun dari sejak Belada mengakui kedalautan negara kita. Jadi kebayang usia majalah basis ini ya. Nah, di malam terakhir ini saya Kristina Udiani akan memandu acara kita yang sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malam ini kita tidak akan membincang dan mendiskusikan berbagai pandangan filsuf atau membicarakan persoalan-persoalan demokrasi, ideologi, estetika, rasa, gitu ya. Yang mungkin kemarin membuat kita cukup berkerut, kita malam ini akan berbincang santai saja, rileks, gitu ya. Dengan tema kilas balik majalah basis. Untuk yang belum mengenal apa dan seperti apa basis itu, malam ini semoga bisa makin membuat Anda semua yang hadir di sini, yang belum mengenal makin membuat jatuh hati. Ya, kalau tidak ya makin dekatlah ya. Dan yang membuat yang sudah lama membaca basis, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi pintu masuk untuk melongok lebih jauh dapur majalah basis. Harapan dan renjana para chef yang terlibat di dalamnya. Bagaimana mereka meramu narasi, menyajikan tulisan, bagaimana mereka mengejar-ngejar tulisan, Atau juga bagaimana mereka menghadapi tagihan dari percetakan, atau mesti membayar honor itu, gitu ya. Dan juga bagaimana menghadapi zaman yang serba digital dan cepat ini, gitu. Nah, karena kita akan lebih banyak berbincang-bincang, maka malam ini tidak ada paparan panjang dari narasumber, Seperti malam-malam yang lalu, Anda peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menulis di kolom cek. Dan nanti panitia akan memilih. Yang terpilih akan saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, gitu ya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya sampaikan terlebih dahulu aturan main kita malam ini. Yang pertama, tentu seperti malam-malam kemarin, tolong Anda yang hadir di Zoom mematikan mic agar tidak mengganggu pembicaraan. Video boleh dinyalakan dengan tetap gambar-gambar yang memperhatikan kesopanan. Silakan bertanya di kolom chat dengan nama yang tercantum dalam pendaftaran. Nanti panitia akan memilih dan mengajukan nama-nama untuk berbicara langsung. Oke, itu aturan mainnya. Dan nanti, karena ini hari terakhir, maka kami memohon Anda bersedia meluangkan waktu sejenak, mungkin hanya 10 detik atau 15 detik, untuk mengisi questionnaire yang diedarkan oleh panitia secara online. Pendapat Anda sangat diperlukan oleh tim sekolah basis ini untuk pengembangan ke depan. Itu pengantarnya. Jadi mari sekarang kita mulai saja. Baik, kita mulai masuk ke acara kita. Kita mulai menyiapkan dua narasumber kita malam ini. Yang pertama adalah GP Sindunata, atau dikenal sebagai Romo Sindu. Romo Sindu ini adalah, kalau saya tidak salah menghitung, adalah nakoda kelima basis. Yang pertama, Dria Kara. Tapi karena beliau masih di Roma, waktu itu maka digantikan oleh Sotmulder. Lalu Kevins, Kunjono, kemudian Dick Hartoko, dan Romo Sindu. Romo Sindu mulai nyantik di basis, kira-kira kalau tidak salah sekitar tahun 1994. Dan secara formal menerima tongkat estafet dari Romo Dick pada 1996. Selamat malam, Romo Sindu. Masih di mute. Selamat malam. Oke. Terima kasih, Romo. Narasumber kita adalah Agustinus Setiawibowo, yang akrab dipanggil Romo Setiawibowo. Dan Anda semua pasti yang hadir di sekolah basis pasti sudah tidak asing. Ini kepala sekolah kita kali ya. Bapak kepala sekolah basis gitu. Tadi ada yang bertanya, Romo, kalau alumninnya sekolah basis nanti disebutnya apa gitu ya. Nah, sebelum Romo menjawab ke situ. Romo Setiawibowo ini saya yakin lebih mudah dari Romo Sindu. Saya yakin sekali soal itu. Tapi kelihatannya Romo Setiawibowo ini lebih suka yang tua-tua. Tidak percaya kan? Romo Sindu ini, saya lihat nih. Kalau Romo Sindu, walaupun sudah diwanti-wanti oleh Romo Magnus, dia tetap pergi ke Jerman untuk mendalami pemikiran Frankfurt School. Yang pemikiran kira-kira awal abad 20 ya. 19 sekian gitu. Dia akan berjumpa dengan Franz Beckenbauer. Eh, kok Beckenbauer sih Romo? Max Hochhammer ya Romo ya? Kalau Beckenbauer itu nanti omongan belakangan aja lah ya. Jangan sekarang. Untuk nanti malam ya Romo, final ya. Nah, kalau Romo Setiawibowo ini, dia nggak mau di awal abad 20. Dia mundur jauh sekali ke belakang. Bahkan sampai sebelum Masehi kuyatanya. Dia bertemu dengan pemikir-pemikir prasokratik sampai helenistik. Nah, terutama Plotinos zaman helenistik kalau nggak salah. Untuk disertasinya di Sorbonne, Perancis. Gitu ya. Apa tidak tua itu ya Romo ya? Oke. Sejak 2015, Romo Setiawibowo menjadi pemimpin redaksi majalah basis. Di sela-sela kesibukannya memberi kuliah di STF Triarkara. Dan kuliah-kuliah lain yang informal seperti dalam filosofi underground di Utankayu. Selamat malam, Romo Setiawib. Selamat malam, Christine. Selamat malam semuanya. Oke. Romo, kita... Kalau saya butuh Romo ini berarti dua-duanya ya. Enak nih. Nggak usah satu-satu nih. Dua-duanya Romo. Romo, kalau kita ikuti sekolah basis ini sejak hari pertama, sebenarnya sudah banyak pertanyaan tentang majalah basis. Rupanya bercampur pesertanya. Ada yang baru mengenal, tapi ada juga yang sudah berlangganan sejak tahun 80-an. Jadi saya rasa mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu, saya rasa para peserta di sini akan sepakat untuk mendengar apa sih refleksi Romo terhadap perjalanan basis yang diusaha sampai ke usian yang ke-70 tahun ini. Saya pikir, saya persilahkan Romo Sindu dulu mungkin untuk menguraikan apa itu. Terima kasih, Christine. Christine ini dari KPK yang telah membantu kami. Tanpa mereka, kami tidak bisa menjalankan acara ini. Sebelumnya, saya kira suara saya sudah bisa didengar. Saya, sebelum saya masuk ke sedikit sejarah awal, nanti Romo Setio yang berikutnya, saya ingin mengatakan supaya Anda mempunyai gambaran personalia kami. Jadi, kami mempunyai dewan redaksi, yaitu sekarang Romo Mahni Suseno dan almarhum Pak Suantoro yang dulu juga bekerja di basis dan menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum Kompas berikutnya. Itu dewan redaksi kami. Tahun 1995, saya menjadi baik penanggung jawab maupun pemimpin redaksi. Dan Romo Tipo, Prof. Sudi Arjo kemarin yang membawakan mengenai kamus, itu menjadi redaktur pelaksana pada waktu itu. Nah, pada waktu kami menyerahkan pimpinan redaksi kepada Romo Setio, Setio Wibowo, 5 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu, sebenarnya kendali sudah tidak ada pada saya dan Romo Tipo, tetapi pada Romo Setio. Beliau yang, dia yang megang seluruh, apa namanya, kerja basis ini. Sedangkan saya dan Prof. Sudi Arjo itu Romo Tipo hanya nyepui lah, katakan begitu, dan saya mengurus kantor sehari-harinya. Tetapi keredaksian itu dipegang oleh Romo Setio. Itu strukturnya. Lalu, redaktur pelaksananya adalah Bagus Laksono yang kemarin memberikan mengenai Habermas, supaya Anda tahu bahwa yang tampil kemarin itu memang orang-orang kita sendiri, kecuali Mas Gun dan Ayu Utami. Redaktur pelaksananya itu Bagus Laksono, dan wakil redaktur pelaksananya adalah Francisca Purna Wijayanti, yang memang selalu di belakang layar, tapi dia ini yang menggawangi banyak naskah, mengolah naskah, menyerahkan pada Romo Setio, dulu pada saya, mengeditnya, dan bahkan memberi desain dalam yang sekarang ada ini. Itu ditangani oleh Francisca Purna Wijayanti yang dipanggil Siska. Lalu, ada redaksi, kalau di atas dewan redaksinya yang senior, ini redaksi yang lebih harian. Itu adalah Heru Prakoso yang kemarin memberikan mengenai Islam. Lalu ada Benny Yuliawan yang bidangnya adalah ilmu-imu sosial. Ada Bayu Risanto yang masih studi di Amerika untuk bidang sains. Ini kurang lebih yang menjadi otak untuk thinking bersama Bagus Laksono dan Romo Setio memikirkannya, supaya ini jangan lupa, karena tanpa mereka-mereka ini tidak bisa. Lalu kita mempunyai kontributor yang tak kalah pentingnya, dalam hati ini adalah Bandung Mawardi, itu harus kita sebut, pokok betul yang mengerakkan literasi, dan Dian Vita yang sangat rajin membantu kami dan sangat teliti untuk mengedit naskah dari Surabaya. Lalu jangan lupa bahwa tadi Anda telah sekilas melihat suasana Umar Petro yang mungkin nanti bisa kita tayangkan. Kemudian lagi itu ada Roma Dwi Yuliantri, Arya Dwi Yuliantri yang mempersiapkan museum basis, dia dosen UNJ yang bersama dengan dosen muda, mau mempersiapkan museum di Umar Petro, khususnya antara lain sektornya adalah menyelamatkan naskah-naskah basis sejak tahun 1951 dan peninggalan yang kita punya itu. Nah, di samping itu jangan lupa ada bentuk perwajahan. Perwajahan ini mempunyai sejarah, sejak saya mengambil alih dari Romodik, itu kita olah bersama tiga senior seni rupa, yaitu Ong Hari Wahyu, yang sangat banyak menggambar lawasan cover-cover Pramudia itu, semuanya ini seniman Jogja, Almarhum Hendro Suseno, dia sangat kuat di desain, di sketch, dan Haribu Diono yang sampai sekarang menangani cover. Cover ini ditangani oleh seorang perupa dan desain yang bernama Haribu Diono. Itu harus saya sebut supaya Anda mempunyai semua. Lalu tentu saja ada rekan-rekan administrasi, Lamet, Pak Anang yang juga ikut menjadi host di sini yang melayani Anda untuk segala macam pekerjaan administratif. Ada Willy dan teman-teman redaksi lainnya, Maria, ya ini tidak banyak administratif lainnya. Lalu di Omah Petro, itu yang merupakan ruang publik dari majalah pasis, itu adalah Antok. Itu kurang lebih personalia kami, jangan dikira semuanya ini aktif, langsung harian, tetapi yang aktif hanya ada di kantor peringgung, nanti Anda akan lihat. Dan mereka-mereka ini lebih memikir dan menulis. Ini sekedar awal, tetapi saya ingin menyampaikan yang paling awal yang saya sendiri harus mengatakan kepada Anda. Ini sebenarnya ini semangat kami. Kami masih menyimpan notulen ini, nanti mungkin ST dari KPG bisa menampilkannya. Akte pendirian basis ini, pusaka yang sangat bersejarah. Bagaimana basis didirikan, itu ada dalam bahasa Belanda. Dan bagaimana para pendahulu ini sangat rajin menulis notulen satu persatu. antara lain juga disebutkan ketika kami, misalnya ini salah satu cara kerja yang ingin saya warisi terus, ketika kita disebutkan, pada tahun 51 itu basis bertiras 3280. Sekian di Pulau Jawa, sekian di Kepulauan Luar Indonesia. Lalu, pada tahun 1954, ini sangat penting. Basis mengeluarkan dalam serialnya itu pedoman demokrasi. Pedoman demokrasi. Dan itu persiapan pemilu 1955 ada pertanyaan jawab, pertanyaan dan jawab itu ada sampai 57 pertanyaan. Nah, itu disebutkan begini, yang saya tulis langsung dari notulen itu. Serial itu kemudian diterbitkan sebagai brosur sebanyak 25 eksemplar. Murah itu. Kementerian Penerangan memesan Rp5.000. Karena banyaknya permintaan, brosur dicetak ulang menjadi Rp5.000 lagi. Lalu dijual dengan harga yang amat rendah, Rp75.000 per eksemplar. Rp75.000. Masih lagi diberi potongan 20% sampai 30% bagi pemesanan dalam jumlah besar. Setelah dihitung-hitung, ternyata basis harus menanggung rugi karena penerbitan brosur itu. Ruginya Rp1.500. Namun pengurus menganggap kerugian itu bisa dipertanggungjawabkan. Mengingat tujuannya yang luhur, yakni memberikan pedoman demokrasi bagi rakyat. Basis majalah kecil dan miskin ini ternyata berani berkorban demi suatu perjuangan nilai. Uang masuk tahun 1954, 123.970.20 sen. Uang keluar Rp125.57.20 sen. Selisih sedikit ini bisa ditutup dari saldo tahun lalu. Ini perlu saya katakan betapa telitinya pendahulu kami untuk menjalankan ini semuanya. termasuk dalam menulis nama-nama penulis. Satu persatu ditulis saya sampai terhadu kalau membaca. Dan di sini kita lihat bagaimana Ayyep Rosidi menulis, MH menulis, Rendra menulis pada tahun-tahun itu. Ditulis dengan tangan semuanya. Ini suatu dokumen yang sangat berharga. Dan dari ini, kenapa saya agak menerangkan dengan sedikit panjang lebar, saya menarik sebuah cara kerja bahwa kita harus sederhana karena keintelektualan itu kesederhanaan. Kalau intelektual menjadi murah, rasanya tidak mungkin. Dan bagaimana majalah ini bertahan, saya lalu menyimpulkan. Itu menjadi semboyan kami. Small is Beautiful yang oleh Cuki, biar kecil ini terjemahkan menjadi biar kecil tetap eksis. Dari dulu kita ini kecil dan mungkin tidak mungkin besar, tetapi memang intelektual ini kan tidak populer. Jadi ya sekecil itu saja, tapi terus dibelihara seperti kata Eka dari basis merupakan adalah kegiatan berpikir dari tahun ke tahun, bukan hanya dari tahun ke tahun, tapi dari bulan ke bulan, bahkan dari hari ke hari. Nah, dengan ini menjadi benteng pikiran sehat seperti disebut oleh H.P. Yassin. Maka saya rumuskan itu sebagai metode pendirian kami, Small is Beautiful. Ini adalah bukan semboyan cantik-cantikan, tapi merupakan suatu sistem ekonomi yang dipegang oleh Sumaker, ekonom kerakyatan, yang mengatakan mengenai petani subsistence, yang mempertahankan dirinya, mati-matian justru bukan dari kelebihannya, tapi dari kekurangannya. Itulah paham Small is Beautiful yang coba kami hadapi, kami tidak pernah menjadi besar sampai sekarang, tapi Alhamdulillah selalu bisa hidup justru karena semangat yang diletakkan oleh para pendahulu kami yang dicatat dengan begitu jernih bahkan uang dua sen pun dipertanggungjawabkan. Apalagi jadi kalau sekarang ada sekolah basis, tahun 54 kami sudah memberikan perdoman demokrasi untuk pendidikan rakyat. Itu dulu, Christine. Mungkin Roma Setio bisa menyambung. Nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Roma Sindu. Roma Setio, silakan. Terima kasih, Christine. Dari saya mungkin ketika diminta Roma Sindu untuk bergabung di majalah basis, pada tahun 2015 mengelola sebagai pemimpin redaksi. Tentu saya langsung berpikir ini tugas yang berat saya tidak tidak pernah punya pikiran untuk menggantikan Roma Sindu. Roma Sindu tidak tergantikan. Demikian juga dengan tokoh-tokoh lain yang besar di majalah basis. saya dengan generasi dengan kepekaan berpikir generasi saya kenapa saya mau ditunjuk menjadi pemimpin redaksi basis karena saya melihat di sekeliling saya waktu itu ada banyak teman yang juga sudah rajin berkontribusi di majalah basis ada Roma Bagus Laksana ada Roma Heru Krakosok Roma Beni Hari Juliawan yang kemudian kita dengarkan dengan bekal tiga teman itu saya kok merasa merasa nyaman merasa tenang untuk bekerja mengelola penerbitan basis ini jadi saya dari awal berpikir bahwa pengelolaan sebuah majalah ini yang membutuhkan kemampuan untuk terus-menerus berpikir berrefleksi lalu mencari angle-angle yang tidak gampang saya merasa tidak mungkin kalau saya sendiri melakukan itu maka sejak awal ketika Roma Sido meminta saya mengorganisir keredaksian basis ini kami bekerja secara kolektif kita berkolaborasi satu dengan yang lain dalam pelaksanaan yang paling sederhana adalah kemudian kita membagi tugas membagi pekerjaan maka sejak 2015 saya kira tidak ditemukan lagi tanda-tanda jaman yang dari satu orang melainkan kami bergiliran ada saya Romo Bagus Romo Heru Romo Peni Romo Sudiarjo juga Romo Sido juga kita bergantian mengerjakan tanda-tanda jaman ini poin yang paling sulit tentu saja karena betul-betul dalam beberapa halaman kita harus merefleksikan situasi aktual mencari angle untuk mengatakannya dan menuliskannya secara ringkas dan mudah terpahami jadi ini yang membuat saya percaya diri bahwa basis masih bisa eksis pada era ini pada zaman ini karena kita bisa bekerja sama bersama-sama dengan rekan-rekan yang sungguh berbesar hati untuk memberikan waktunya juga perhatiannya juga bagi basis maka kalau Anda temukan edisi-edisi di basis sejak 2015 warnanya memang lebih beragam ada tema tentang Islam pasti Romo Heru kadang-kadang ada edisi khusus juga tentang tokoh Islam lalu ada tema-tema yang tentang teologi tema-tema sosial juga dari Romo Pini dan tentu saja tema-tema filsafat seperti yang dikatakan kemarin beberapa memang ada saya ingat Mas Bandung kalau tidak serai mengatakan di sesi pertama ada hawa filsafat yang cukup kental di edisi di simak jala basis dan memang itu tidak bisa tidak bisa dicegah karena saya sendiri background-nya filsafat Romo Sidu juga background-nya filsafat dan teman-teman Romo Bagus Romo Heru Romo Pini juga tentu saja tahu filsafat namun menurut saya tidak apa-apa juga karena bagi saya filsafat itu saat ini alat bantu untuk meneropong masalah-masalah dan mencoba memberikan tawaran bukan solusi tapi mencoba memberikan tawaran cara melihat yang lain jadi filsafat saya kira perannya di situ entah itu filsafat klasik modern atau kontemporer perannya adalah dengan semboyan jurnalisme seribu mata perannya adalah memberikan tawaran cara melihat yang lain dan saya kira apa yang saya tulis misalnya tentang demokrasi anarkis yang dikatakan oleh Remy Madini atau ketika saya menulis tentang Nietzsche tentang asal-usul fanatisme saya kira itu membantu kita membantu pembaca juga saya harapkan untuk meneropong masalah-masalah aktual yang membebani yang menghantui kita dengan kacamata yang lebih jernih lewat filsafat jadi saya kira itu yang bisa saya berikan sedikit pengalaman bagaimana mengelola basis selama 5-6 tahun terakhir ini saya tentu sangat berterima kasih diberi kepercayaan oleh Romo Sindu untuk menjalankan ini dan saya juga tentu berharap teman-teman di redaksi tetap bisa bekerjasama untuk mengelola majalah basis ini di era sekarang ini yang makin tantangannya makin besar karena kalau zaman dulu itu kan kita membaca koran membaca majalah itu kan ada semacam rasa eksklusif karena kita kita semacam mendapat akses informasi yang tidak semua orang punya sekarang kan enggak sekarang informasi itu kan dimana-mana sekarang orang dengan gadgetnya masing-masing itu tahu segala hal baik yang benar yang mendalam maupun yang hoax nah di tengah tsunami informasi seperti ini bagaimana basis masih bisa katakan menemukan peluangnya untuk menarik pembaca ini tentu tidak mudah dan ini membutuhkan kerjasama seluas-luasnya maka saya juga sangat bersyukur dengan hadirnya mas Bandung Mawardi yang memberikan kesegaran kepada kami dengan tim penulisnya yang anak-anak muda yang dia didik dengan sangat bagus dengan tulisan-tulisannya yang segar jadi kalau Anda membaca basis sekarang ini tentu ada artikel-artikel yang bikin Anda berkerut harus mikir tapi jangan khawatir banyak juga artikel-artikel yang ringan yang segar jadi tadi saya kalau membaca misalnya tentang sayur-mayur di salah satu edisi di basis itu lucu caranya Mas Bandung menuliskan bagaimana soal sayur ini tidak banyak dibahas jadi bagaimana Anda menulis sebuah karangan tentang sesuatu yang tidak dibahas tapi Anda bisa menuliskannya berhalaman-berhalaman bahwa soal sayur ini tidak dibahas jadi ini sebagai majalah budaya kita meneropong segala hal dan hadirnya Mas Bandung membawa kesegaran dan saya harap ini juga memberikan menumbuhkan inspirasi keberanian bagi teman-teman juga yang mendengarnya supaya berani menulis ke basis karena memang PR utama majalah basis adalah menemukan penulis-penulis itu dulu Christine dari saya terima kasih terima kasih Romo Setyo Romo Sindu ada beberapa kata kunci tadi yang menarik sekali ya jadi antara lain adalah basis ini salah satu kuncinya adalah intelektualisme itu sederhana itu prinsip yang utama small is beautiful dan Romo Setyo memberikan gambaran bahwa tentu kerja-kerja reflektif ini tidak bisa sendiri walaupun itu adalah soalan personal tapi kerjanya haruslah bersifat kolektif dan itu saya kira menarik sekali dan itu diperlihatkan dengan misalnya tim-tim yang ada tadi itu siapa aja yang ada di dalam basis tadi kelihatan sekali di mana kerjasamanya itu sebelum kita lanjut pertanyaannya sudah banyak ini saya minta Esti minta tolong Esti untuk kita break sebentar kita menonton video yang satu ini Esti silakan berlokasi di dusun Monorejo Pakem Sleman Yogyakarta Oma Petruk merupakan rumah seni budaya dan pendidikan Oma Petruk sendiri dulunya digunakan sebagai tempat menulis dan mencari inspirasi oleh Romo Sidunata yang merupakan budayawan sekaligus penulis tetapi dengan adanya sinergi antara Romo Sidunata dengan para seniman serta budayawan Oma Petruk menjadi sebuah wadah untuk berkegiatan di bidang seni budaya dan pendidikan saya antok saya di Oma Petruk sebagai manager untuk keberadaan Oma Petruk dan menjalankan tempat ini sebagai rumah budaya maupun sebagai wisma yang bisa dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan yang berbasis budaya agama maupun untuk pendidikan Oma Petruk berdiri tahun 2000 tempat ini kami kembangkan bersama Romo Sidunata jadi Romo Sidunata sebagai pemimpin umum majalah basis sekaligus sebagai budaya tahun 2000 tahun 2000 awal mula berdirinya tempat ini terus sampai sekarang hampir 17 tahun berjalan kami pengembangannya memang sangat perlahan dan kami berjalan idenya juga ide yang betul-betul hanya berjalan dan sampai sekarang kurang lebih yang kami berolah 8000 meter dari yang awalnya 1000 meter persegi dengan mempertahankan konsep ekologi alam yang mempertahankan dimana keaslian tanah ini seperti awal mula semakin berkembang omah petruk yang tumbuh menyatu di lingkungan alam semakin indah dengan keberadaan berbagai karya seni rupa yang syarat akan makna dan filosofi serta didukung fasilitas seperti langgar kapel joglo panggung seni dan rumah inap omah petruk pada awalnya sebagai rumah menulis dimana rumah petruk itu dibawah yayasan basis kami punya majalah basis yang berada di Yogyakarta dan awalnya tempat ini betul-betul hanya untuk rumah menulis mencari ide mencari tema dan untuk pemasaran juga majalah basis yang kami kelola dan sampai perjalanan waktunya kami kembangkan sedemikian rupa untuk menjadi sebagai rumah yang digunakan untuk kegiatan teman-teman baik mahasiswa pelajar seniman maupun karyawan ataupun untuk instansi-instansi perkantoran sampai sekarang sudah berjalan amper 15 tahun untuk rumah petruk ini mas kita ke ini ya komplek pertama asram anak bajang ini komplek pertama dari museum anak bajang rumah petruk ini didedikasikan untuk 40 tahun anak bajang kita ke dalam ya mas ya mas ini pojok lain dari museum anak bajang ya ini tulisannya simu sekol ya ini sebetulnya untuk menggambarkan kalau saya dalam perspektif saya adalah kerakyatan sekol itu plesetan dari sekol tapi sekol itu kalau orang jawa dunia sekol itu sekol kalau cari ilmu itu seperti makan nasi yang menyehatkan yang baik dan kita juga melihat dalam konteks majalah basis ini misalnya ada ayo moco buku bal-balan kita tahu bahwa tahun 96 sekitar itu ini kan Romo Sindu sudah mulai memimpin majalah basis majalah basis perlahan-lahan kental dengan filsafat tapi disini kita masih bisa mengetahui di masa 50-an masih kebudayaan umum nanti di masa 70-an 80-an itu masih sifatnya kebudayaan umum yang 60-an mana mas? ini 60-an ini masih 70-an 80-90 ukurannya mulai besar dan nanti berubah di edisi-edisi akhir abad 20 seperti ini baik terima kasih SD itu telah tadi Omah Petruk dan juga disitu ada Museum Anak Bajang Romo Sindu saya menangkap ada dua kata-kata yang selalu diulang disitu adalah menulis dan membaca Omah Petruk ini yang dibawa basis ini adalah untuk menulis awalnya saya ingin bertanya ke Romo Sindu dan Romo Setio sebenarnya mengapa basis memberi perhatian yang lebih ke dua hal ini menulis dan membaca kelihatannya kan itu hal yang semua orang pasti akan ke situ tapi basis memberi perhatian lebih disitu dan pertanyaan juga adalah kalau memang itu penting apakah basis juga semacam memberi pelatihan atau membuat kader atau apa untuk menumbuhkan penulis-penulis yang sesuai dengan kualitas basis itu dulu pertanyaannya nanti setelah ini ada pertanyaan juga dari dari Robert Bala Robert Bala nanti silakan bersiap-siap untuk open mic untuk itu jadi sekarang silakan dulu Romo silakan apakah Romo Setio dulu atau Romo Sindu saya ingin mengatakan bahwa basis itu tidak mungkin ada tanpa orang-orang yang mau menulis maka betapa pentingnya dan tentu saja persyaratan menulis untuk majalah seperti basis itu adalah membaca dua hal yang tidak bisa dibisahkan saya kira ini pengulangan yang tidak perlu diterangkan namun demikian kalau tadi ada Omah Petro itu merupakan semacam ruang publik dari majalah basis yang memang dulu kita tujukan sampai sekarang pun iya untuk menjadi tempat menulis nah sedikit sejarah Profesor Sudmulder itu sesepuk pendiri kami juga itu sampai bisa menghasilkan kamus Jawa Kuno yang sangat standar internasional buku Kalangwang buku Manunggalengkawulogusti pelajaran bahasa parwa dan sebagainya karena ketekunannya di dalam menyepi di dalam menulis itu sampai Roma sudah menjelaskan waktu itu bagaimana dia memburu kamusnya kuatrik tidak selesai dia melepaskan hobinya main biola yang dia pakai untuk mengeringi musik dan dia takut kalau kamusnya tidak selesai betapa pentingnya menulis karena itu bagian dari pemberian dirinya sampai umur 90 nah lalu Romo Dekhartoko itu kalau menerjemahkan karya Romo Sud dan karya-karya yang lain dia menyepi di dusun Tanen yang sekarang dusun sebelah Omapetro ini dia meminjam gubuk kecil di sana dua malam selalu menulis jadi membutuhkan semacam kesepian itu ide kami bahwa Omapetro ini harus mempunyai aura kepenulisan itu tadi karena memang tradisi menulis ini yang sangat kami ingin tekankan nah saya ingin mengatakan bahwa pada zaman Romo Dek kalau kita lihat itu banyak sekali penulis yang rajin kalau disebut seperti Punto Wijoyo MH Sapardi Joko Darmono Darmanto Yatman Satyok Satyok Gerhaurib Budi Herati Budi Dharma itu semua pernah menulis di apa namanya basis Pak Di Sumanto dan kok sekarang ini kurang begitu nah ini memprihatinkan buat kami dan saya sering iri dengan zaman Romo Dek kayaknya begitu mudah mungkin karena situasinya pada waktu itu tidak banyak sekali tawaran seperti sekarang dan tidak banyak sekali pendangkalan orang mau betul-betul menulis maka buat kami di zaman ini Romo Dek nanti akan bisa menerangkan jauh lebih sulit rasanya untuk mengajak orang menulis karena menulis lain dengan berbicara dan inilah sedikit catatan kritis saya dengan merebaknya seminar-seminar terus powerpoint dan sebagainya orang makin malas menulis dan menulis menjadi suatu target formal untuk memburu kum memburu poin dan sebagainya di dalam kalangan akademisi saya sering memohon penelitian-penelitian kalian itu dijadikan suatu karangan kami ingin by-produknya saja itu sangat sulit jadi ada kemacetan di dalam menulis itu yang saya tidak tahu bagaimana mengatasinya kecuali terus mengajak begitu dan tanpa ini memang sebenarnya basis itu bergerak di lahan yang sangat kering karena sangat sulit mencari penulis kadang-kadang kami tertabrak betul kalau sudah mengodit lain itu menulis itu tulisan itu tidak mudah kami dapat nah karena itu saya dengan Bandung mas Bandung ini betul-betul mencoba memulai dari bawah bagaimana pokoknya kita menulis dulu lah karena memang kesenjangan menulis ini jauh kalau tiba-tiba dituntut ilmiah sekarang banyak yang tiba-tiba menerjemahkan dari google mengutip begitu saja tapi kurang orang bergulat biarlah kita belajar menulis pelan-pelan dari apa adanya dan ini membutuhkan waktu yang lama apalagi kalau orang tidak membaca jadi problem menulis ini betul-betul merupakan problem sebuah bagi majalah yang ingin serius karena itu tak heran begitu banyak majalah-majalah yang akhirnya tutup sebab memang sulit mencari penulis yang mau menulis dengan jangka maraton istilah saya nafas panjang penulisan agak panjang dalam sekarang agak sulit memperoleh itu lain di jaman romode tahun 80-an itu kelihatannya mudah walaupun maaf yang ditulis mungkin lebih sastra esai kritik tetapi sekarang dengan corak yang kami tentukan di bawah romosedio ini dengan yang lebih dalam filosofis apalagi menjadi makin sulit karena itu memang kami lebih di dalam suatu kalangan yang tertentu untuk betul-betul bisa menghasilkan tulisan ini dan dari sebab itu di basis juga ada rubrik yang lebih ringan untuk memancing supaya orang betul-betul mau menulis kalau tidak nanti kita betul-betul tidak bisa terbit karena majalah tidak mungkin ada tanpa menulis padahal di era pendangkalan di era yang maaf keintelektualan ini sering menjadi betul-betul hanya formalitas menulis model-model seperti yang kita inginkan ini tunggu suatu barang yang mahal dan karena itu ini situasi yang memperhatinkan dan harus kita cari terus bagaimana caranya itu Kristen terima kasih itu satu refleksi yang saya kira menarik di zaman yang boleh dibilang kalau pengalaman kami di penerbit Romo sebenarnya naskah yang masuk itu selalu boleh dibilang banyak sekali tapi memang kita merasakan juga yang layak terbit itu juga tidak banyak ternyata saya kira juga mungkin Romo juga bisa melihat bagaimana menulis itu dan bagaimana juga standarnya di basis supaya tulisan-tulisan itu memenuhi kriteria basis silakan Romo Setio sebetulnya untuk pelatihan menulis itu pernah kita lakukan dengan beberapa dosen lalu saya juga punya ide waktu itu membuat semacam sekolah menulis bersama Ayu Utami tapi lalu kemudian terkena pandemi sehingga rencana itu tidak tahu kapan akan direalisir jadi sebetulnya upaya-upaya untuk mengkader atau menularkan teknik menulis kepada kalayak yang lebih luas itu sudah ataupun sedang direncanakannya jadi itu selalu ada dalam pikiran pikiran kami yang saya lakukan tentu saja de facto adalah lalu saya semacam mengkurasi sendiri beberapa murid di STF atau di FTW yang saya kenal yang saya bimbing yang memang lalu setelah level pengolahan tertentu artinya bacaannya cukup lalu mereka mampu untuk menghasilkan satu artikel jadi ada anak-anak muda 24-25 tahun yang setelah skripsi dia dia olah dengan bagus jadi bacaannya juga sudah lumayan banyak lalu dia bisa menulurkan sebuah artikel 10 halaman yang memang ada isinya ada isinya dan untuk siapapun itu menawarkan kebaruannya nah jadi problemnya kalau Christine tadi bertanya mengenai standar memang apa ya feeling aja jadi hanya dengan feeling tertentu saya merasakan oke tulisan ini bisa tapi dengan feeling yang lain kemudian mengatakan waduh ini tulisan ini repetitif ya atau tulisan ini hanya hanya apa enggak ada kalau dalam bahasa Nietzsche enggak ada darahnya jadi tulisan itu kan harus ada darahnya seperti kalau teman-teman membaca artikel-artikel Romo Sindu tentang sepak bola darahnya kelihatan ada nafas kehidupan yang disampaikan di situ yang bukan sekedar informasi begitu jadi ini memang kesulitan kami adalah menemukan penulis-penulis yang ketika dibaca itu ada ada nafas hidupnya di situ jadi bukan hanya repetitif mengatakan ulang apa yang dikatakan seorang filsuf ya tetapi juga mampu semacam mengkontekskannya dan kelihatan ada semacam refleksi pribadi di situ ya maka kalau kita menemukan artikel begitu kami tentu sangat senang tentang membaca dan menulis tentu satu hal ini adalah kalau untuk saya karena saya sehari-hari sibuk sebagai dosen ini adalah pekerjaan pekerjaan yang harus dinikmati jadi tidak bisa disingkirkan harus membaca harus menulis dan ketika mengajar kalau saya tidak membaca tidak ada sesuatu yang baru itu rasanya juga ada rasa bersalah karena rasanya saya menyianyikan waktu para murid yang sudah hadir satu setengah jam jadi memang semacam kewajiban dalam diri sendiri untuk selalu membaca dan kemudian setelah periode tertentu lalu menuliskannya dan memang tidak setiap saat bisa menuliskan itu juga saya kira Romo Sidu sangat mengetahui itu ada ada waktu dimana kita apa ya kayak ya mungkin capek atau mungkin semacam mentok atau mungkin apa ya lalu kayak kreativitas itu kayak berhenti begitu ya dan ini tentu saat yang tidak gampang memaksakan diri untuk itu dalam pengalaman saya selama ini untuk menulis satu artikel di basis biasanya saya butuh dua minggu dua minggu untuk ya baca-baca ya nulis ya merenungkan merefleksikan begitu ya sehingga memang ini proses yang tapi saya yakin bahwa banyak orang juga akan sampai ke level itu ya dan tadi Romo Sidu sudah mengatakan dengan Mas Bandung dicari ya semacam proses kadrisasi latihan menulis yang hasilnya adalah artikel-artikel yang ringan ya tetapi original ya dan menarik ya dan saya kira itu sejauh saya mengikuti saya kira itu berhasil begitu beristin terima kasih Romo semoga yang bertanya tentang penulisan tentang bagaimana menulis di basis agak terjawab ya oke selanjutnya saya persilahkan saudara Robert untuk langsung bertanya kepada Romo Sidu dan Romo Setio silakan oke terima kasih Mbak Kristina Romo Sindu dan Romo Setio saya sebagai seorang peserta sangat berbangga bisa mengikuti meskipun tidak mengikuti 10 sekolah basis secara beruntung tapi saya bisa ikuti di Youtube juga pertanyaan saya ada dua yang pertama tadi Romo Sindu mengatakan small is beautiful basis itu kecil sudah 70 tahun dan akan tetap ada yang menjadi pertanyaan saya mungkin agak filosofis kenapa basis harus tetap ada menurut Romo Sindu dan Romo Setio yang kedua kalau kita melihat banyak banyak tulisan atau majalah biasanya mereka itu mengulas hal-hal yang aktual hal-hal yang viral kemudian mereka bahas dalam majalah mereka apakah basis sebagai satu majalah yang sangat unik dia memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin Romo Sindu bisa seringkan pernah mengangkat tema-tema yang sebenarnya orang tidak anggap tetapi kemudian orang sadar bahwa ini berkat basis mungkin contoh yang tadi Romo Sindu angkat tentang pemilu tahun 55 itu apakah selama 70 tahun itu ada tema-tema yang ini peran basis dalam mengatur perjalanan bangsa ini saya Robert Bala menulis juga di Kompas belum pernah menulis di basis saya pikir ini sekolah basis ini bisa mengajak juga kita yang sudah tua untuk meskipun terlambat tapi bisa ikut terima kasih terima kasih Pak Robert Bala silakan Romo mungkin Romo setia dulu atau Romo Sindu ya silakan Romo Sindu ya oke terima kasih Mas Robert mengapa basis harus tetap ada walaupun dia adalah kecil smallest beautiful tadi saya teringat begitu akan pesan Pak Yaakob utama yang pada waktu itu sangat mendukung majalah basis ini itu mengatakan walaupun kamu hanya beberapa eksemplar saja ibaratnya 300 atau 500 kamu harus tetap ada karena adanya ini bukan eksemplarnya tadi tetapi pemikirannya itu yang saya pikir pemikiran ini tidak boleh musnah walaupun representasinya sangat kecil pada waktu di Leiden juga demikian saya pernah mendengar basis ini jangan sampai mati loh karena kalau tidak tidak ada saksi sejarah di dalam hal pemikiran di dalam perjalanan bangsa tentu ada yang betul-betul dalam jadi saya hanya ingat akan itu maka ini tentu saja di belakang pertanyaan Pak Robert tadi ada bagaimana kalau kecil bisa hidup ini teknisnya yang justru merupakan perjuangan subsisten tadi yang terus kami hidupi karena kami juga tidak hidup dari sponsor tetapi hidup dari kesetiaan pelanggan dan pelanggan kami memang adalah orang-orang yang memang setia dan saya yakin mereka adalah setia di dalam berpikir karena apa arti uang 150 ribu per tahun itu saya selalu mengatakan untuk membeli rokok atau beberapa mangkok bakso saja dalam beberapa hari sudah habis tetapi mengapa sebenarnya orang bisa dengan mudah mengeluarkan uang itu mengingat sedikitnya dengan 30 ribu per bulan per dua bulan apalagi tapi masalahnya kalau dia tidak mempunyai prioritas untuk betul-betul mendalami sesuatu ya bukan banyaknya uang itu tetapi bahwa berselera pun tidak nah ini betapa berat tantangan suatu saya tidak mau mengatakan keintelektualan itu terlalu elitis dan sombong tetapi sesuatu yang mendalam itu di tengah masyarakat yang sangat tergoda untuk pendangkalan ini sangat sulit jadi itu mengapa kami justru apakah kami akan mengalah nah sebaiknya tidak dan moga-moga itu kami masih tetap bisa bertahan walaupun kecil karena akhirnya yang saya sadari ketika saya tengok kembali misalnya naskah-naskah tahun 50-an tahun 60-an itu masih tetap berguna untuk penelitian teman-teman mahasiswa untuk penelitian pemikiran dan itu harus ada kalau tidak ada lagi kita tidak mempunyai tanda-tanda itu yang betul-betul secara kontinu mengikuti maka saya pikir mengapa harus tetap ada jawabannya itu tadi apakah pemikiran kita tidak berarti bahwa lalu semua pemikiran bangsa ini ada pada basis mungkin yang ada di basis itu hanya 2-3% saja dari seluruh kekayaan pemikiran di Indonesia tetapi masih lumayan bisa kita selamatkan daripada hilang sama sekali kalau ada lagi yang menyelamatkan dengan cara lain syukurlah tapi paling tidak kami tahu bahwa dalam lingkup kami yang kecil sejumlah pemikiran ini dengan kualitasnya itu masih ada dan bisa kami selamatkan maka nilai dokumentasi pemikiran itu sangat penting bagi basis mengingat setelah kita menengok kembali 70 tahun kebelakang bahkan buku kecil pedoman demokrasi yang seperti ini kalau dibaca lagi itu ya nilainya sama dengan sekarang begitu banyak hal-hal yang sangat elementer mengenai demokrasi tidak kita ketahui itu Mas Robert jawaban saya menyambung Romo Sindu mengapa basis tetap ada mengapa ada daripada tidak ada itu pertanyaan dari Leibniz yang sangat penting begini di Perancis itu saya melihat ada begitu banyak majalah populer yang berisi filsafat ada magazine literar yang secara rutin sampai sekarang saya selalu minta dikirimi oleh teman-teman saya di sana atau filosofi filsafat selain juga tentu ada banyak jurnal macam-macam kalau kembali ke Indonesia pusing saya tidak ada majalah yang layak dibaca yang menawarkan refleksi-refleksi yang penting yang mendalam yang memberikan perspektif tidak ada di tempat kita kita adanya koran atau majalah investigasi yang sifatnya informatif dan sekarang diserbu dengan media sosial dan dengan acara-acara di televisi yang makin seperti itu kalau basis tidak ada saya kira ini lalu secara intelektual lalu level bangsa kita ini wah ya masake kasihan masa di negara segede Indonesia seperti ini tidak ada sekelompok kelas intelektual yang konsisten memperjuangkan ide-ide menawarkan ide-ide untuk membuka mata di luar negeri sangat biasa kelompok-kelompok intelektual itu menawarkan ragam analisanya lewat majalah-majalah baik populer seni populer maupun yang serius yang disebut jurnal-jurnal itu dan kita terus terakhir kalau kita menengok ke kanan ke kiri tidak ada maka saya kira basis harus tetap ada untuk demi level intelektual kita semua disini lalu apakah ada cerita dimana basis itu semacam pernah bikin sesuatu lalu kemudian di masa kemudiannya ternyata kayak sudah terantisipasi begitu ya dalam ingatan saya tentu tidak ada ya tidak ada semacam ramalan-ramalan yang dibuat basis yang kemudian terbukti begitu ya dalam ingatan saya yang pendek tentang basis tentu saja tetapi kalau kemudian banyak mahasiswa atau orang-orang itu kadang masih mencari edisi-edisi lama dari basis itu sering saya dengar jadi meskipun kita hidup di 2021 ada itu yang mencari edisi-edisi tahun 2000 awal begitu ya atau edisi lama begitu ya atau kalau dalam pengalaman personal saya sendiri misalnya ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini saya tinggal melongok tulisan saya tahun 2005 setelah tsunami ya tentang Albert Camus saya sudah menulis panjang lebar waktu itu untuk merenungkan tsunami di Aceh saya diminta Romo Sindu waktu itu saya masih di Paris diminta Romo Sindu untuk menuliskan tentang La Pest dan sampai sekarang tulisan itu kalau saya baca sekarang ya paling tidak untuk saya aktual sekali jadi kalau di tengah pandemi ini ada para pencari untung tengah pandemi ada orang yang justru merasa bahagia dengan pandemi ini selain tentu ada nakes yang tumbang lalu ada macam-macam saya merasa itu semua déjà vu saya sudah melihatnya tahun 2005 di artikel yang pernah saya tulis jadi mungkin dalam level personal banyak yang dituliskan di basis itu kalau dibaca sekarang itu tidak lekang tidak hilang aktualitasnya maka dari itu menurut saya basis tetap penting karena refleksi-refleksinya seringkali mendahului mendahului apa yang akan datang tapi bukan dalam arti meramalkannya tapi bahwa pemikiran-pemikirannya itu ketika dibaca ulang masih aktual begitu tambahan dari saya terima kasih Romo Setio Romo Sindu terus terang jawaban-jawaban Romo itu tadi juga menggugah saya artinya ini bukan soal majalah ada atau tidak barang cetakan ada atau tidak ternyata itu adalah soal melestarikan pemikiran dan intelektualitas itu ya walaupun hanya 2% pun itu tetap harus ada saya ingat seperti saya pernah dengar cerita soal seperti seekor kolibri yang berusaha mematikan kebakaran ditanya untuk apa kamu mengusahakan sekecil kamu mau mematikan kebakaran sekecil apapun tetap harus ada itu saya kalau saya baca dari tulisannya Mbak Maria di kompas oke saya kira sudah lumayan banyak panjang kita berhenti sebentar disini kita melihat satu tayangan video lagi supaya teman-teman semakin jauh mengenal basis silakan SD selamat menikmati selamat menikmati suara belum keluar oh iya suara belum keluar saking terpersonanya dengan musiknya yang tadi itu saya matikan karena saya rasanya kalau dengar lagu itu selalu joget itu dia tadi kantor basis jadi teman-teman yang ingin lebih mengenal lebih dekat dengan basis itulah letaknya dan disitu selalu ada satu lagi petruk selalu tidak pernah hilang dari basis ini nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut soal petruk ini ya tapi saya lihat disini sudah hadir mas Juki saya kira kita perlu mendengar suaranya mas Juki teman-teman yang hadir disini sahabat basis kalau anda bergoyang selama ini atau menunggu menunggu acara sekolah basis ini karena lagunya inilah orang dibaliknya gitu ya mas Juki saya sebenarnya secara personal sangat berterima kasih karena tersebut kalau saya membayangkan sekolah basis ini pemikiran-pemikirannya gitu ya aduh kayaknya berat banget gitu loh tapi kalau kalau saya mendengar lagunya itu kayak oh yaudah kayaknya kok lupanya basis ini juga ramah ya gitu mas Juki gimana ceritanya membuat jingle itu lagu itu enggak aku itu sudah sangat berpengalaman untuk membunuh para penyair berkali-kali lah gitu ketika ketika Romo Sindhu mengirim sair ke saya saya bilang ke Romo Sindhu bahwa saya akan membunuh Romo Sindhu gitu bahwa semua penyair yang menyerahkan yang pernah mempublikasikan karyanya itu sama dengan mati gitu karena setiap orang punya punya apa ya maksudnya punya punya cara pandang sendiri untuk menerjemahkan karya sastra atau pemikiran seseorang itu dalam bentuk buku atau apapun gitu dan itu itu menurutku aku berhak untuk membunuh seseorang gitu dan menurutku aku udah berkali-kali membunuh Romo Sindhu sih mungkin seringkali aku membunuh Romo Sindhu dan ini penting sekali karena karya populer kenapa aku kemudian membikin jingle basis itu sangat dangdut itu karena menurutku aku pengen membunuh semua pemikiran yang menurut kalian itu kalian itu begitu besar dan ada diluhung tapi kita harus bisa berkomunikasi kepada masyarakat secara konkret gitu kalau kalian cuman berada di meneragading itu 70 tahun majalah basis dan itu semua cuman di meneragading pemikiran menurutku gak penting sama sekali kenapa aku memandangkan semua itu dalam sebuah nilai-nilai nada yang begitu sangat merakyat dan menurutku itu lebih penting dari semua pemikiran atau semua buku yang kita baca itu yang aku yang aku ingin lakukan dan berkali-kali aku melakukan yang sama kenapa aku punya lagu punya album namanya semangat semangat romo momentum dan itu dari semua tulisan romo sindu aku cuman minta izinnya satu aku pengen membunuh kalian karena pemikiran kalian pantas untuk dibunuh begitu menjadi lagu itu gak penting lagi dan meneragading pemikiran kalian itu udah gak penting jadi menurutku 70 tahun majalah basis itu aku pengen mengejek kenapa kalian berpikir begitu berat sementara pikiran kalian tidak berguna menurutku pikiran yang paling berguna adalah ketika pikiran kalian itu bisa dimanfaatkan oleh semesta raya ini jadi aku setersurang itu untuk mengejek bahwa 17 tahun majalah basis bisa sangat berguna sekaligus tidak bisa sangat berguna ketika semua penulisnya semua kontributor semua pemikirnya adalah orang-orang yang berpikir bahwa pemikirannya adalah yang paling sempurna sementara tidak kompatibel untuk masyarakat ngapain kalian menulis ngapain kalian bikin majalah dan aku kenapa lagunya harus nanggut aku pengen mengajak majalah basis dan Romo Sindua aku pikir tau banget kenapa aku pengen membunuh semua pemikiran itu semua penyeir semua majalah itu yang paling penting adalah kemudian adalah semua orang harus terlibat dan punya kontribusi kalau kalian berada di Menara Gading itu itu adalah orang-orang yang pantas aku bunuh sih sebenarnya gitu wah menarik kayaknya kalau kata anak sekarang itu best friend forever Mas Juki gitu ya kok mas tapi mas apa sih pemikirannya Romo Sindus sama K-pop itu kan kalah jauh jadi apa yang perlu kita bela gitu loh kalau kita tidak membela sesuatu yang benar-benar dan sungguh-sungguh jadi ya menurutku sesuatu hal harus perlu ditantang sampai ke titik nadirnya untuk ditantang kamu tidak dimenerak gading dan kamu tidak penting dan di majalah di 17 tahun majalah basis ini aku pengen ngomong bahwa kenapa harus mendang luk ya karena karena mendang luk itu begitu pentingnya untuk masyarakat Indonesia karena karena ternyata kesedihan itu bukan untuk ditangisi ternyata untuk dicugati untuk ditinggal ngopi untuk apapun sementara para penulisnya berpikir tentang kesedihan masyarakat kekalahan masyarakat gitu di majalah basis jadi aku pengen mengejek semua hal itu dengan secara terus terang dan tidak ada tdeng ngaling-ngaling Asyuki nanti sebelum saya persilahan Romo untuk membelah diri tapi saya ingin tanya satu lagi basis ini kan kecil mas cuma 2000 ya kan itu pun terbitnya dua bulanan kenapa masyuki repot-repot berusaha mengejek dan melayani basis itu apa pentingnya basis buat masyuki karena karena di situasi saat ini semua orang katakanlah aku kalau semua teman-teman yang terlibat di Jumbo ini mungkin tahu bahwa aku adalah salah satu pembela Jokowi yang menang siapa yang menang atas pembelaan demokrasi yang kita perjuangkan itu siapa siapa maksudnya ya yang menang juga oligarki juga aku bikin lagu goyang jempol aku bikin lagu apa gitu tiba-tiba Jokowi ngundang Prabowo gitu maksudnya sekeras itu kita harus berpikir bahwa kita siapapun yang kita pilih kita kalah dan aku penting untuk merumat energi-energi yang begitu kecil tapi punya tanggung jawab yang memang konkret gitu maksudnya begitu Romes itu bilang ke aku aku butuh bantuan kamu Jokowi untuk bikin jengkel ini maksudnya ya menurutku itu sesuatu yang luar biasa karena bagaimanapun energi basis itu begitu besar meskipun cuma 2% dan imen minoriti itu sesuatu yang harus kita bela terus-menerus daripada ketenaran yang aku miliki menurutku kayak gitu jadi itu udah gak penting lagi maksudnya tanya Romes itu berapa sih membayar aku bikin kayaknya gak ada bayarannya tapi aku pengen merayakan teman-teman untuk berpikiran secara merdeka mengkritisi secara merdeka dan aku pengen juga menjadi bagian yang terlibat di situasi itu dimana kita bisa mengkritik sebuah pemerintahan yang kita perjuangkan bersama-sama dan ternyata kita gagal bisa jadi gitu tapi ya kejujuran itu sebuah intelektualitas yang tidak diukur dari seberapapun buku yang kamu baca tapi kejujuran itu selalu menjadi penting karena aku pengen membela basis ini menjadi sumber-sumber kejujuran yang selalu mengkritisi situasi kapanpun itu gitulah oke ya 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 mas banyak yang mengkomentari ini ini ejekan eksistensialis eksiken dialektis oke saya saya serahkan ke Romo Setio Romo Setio silahkan Romo Setio ya teranggapi pertama terima kasih sekali untuk Mas Yuki yang lagunya saya kira memang membuat orang-orang yang baca basis itu langsung kendor begitu ya jadi kalau biasanya baca basis itu memang susah ya dengan jingle itu memang langsung pembunuhan itu terjadi begitu ya karena kemudian lalu menjadi kendor begitu ya sebuah pembunuhan yang saya kira memang ya normal ya normal ya biasa terjadi begitu ya kalau dalam bahasa filsafatnya tadi dikatakan Christine itu momen dialektis namanya Mas Yuki jadi bahwa sesuatu itu pasti ada lawannya ya dilawan dan perlawanan itu niscaya dan penting ya harus ya jadi kita butuh perlawanan-perlawanan pembunuhan-pembunuhan seperti itu ya karena lewat proses itulah kemudian basis ya bisa bertumbuh bertumbuh dengan berbagai kritik berbagai kalau bahasanya Mas Yuki pembunuhan itu tadi ya jadi sama sekali tidak mengkhawatirkan untuk saya justru menyenangkan begitu ya bahwa ada ada karya seni dari Mas Yuki ya jingle yang nuansanya justru apa di ekstrim yang berbeda dari nuansa basis itu ya makanya ketika pertama kali saya mendengarkan jingle itu saya langsung senang jadi wah ini cocok ini untuk basis ya supaya selama 10 hari itu kita gak terlalu tegang bayangkan kalau bayangkan kalau jinglenya itu pasik gitu ya pasik jinglenya begitu ya wah pasti orang pada gak datang ke sekolah basis gitu ya berkat Mas Yuki jadi suasananya menjadi dialektis ya menjadi enak begitu Christine dari saya terima kasih Romo silahkan Romo Sindu yang sudah dipunduh berkali-kali oleh Mas Yuki tapi rupanya tetap aja minta tolong ke Mas Yuki silahkan Romo ya Yuki ini diam-diam jangan dikira ngomongnya seperti itu dia tidak filosofis ini sangat filosofis yang tersembunyi itu nah terus terang kalau saya atau kami harus bayar untuk jingle ini gak bisa ini betul-betul kerja bakti atau kemuran hati dari Yuki untuk kami semua dan untuk ternyata juga untuk para pendengar gitu nah istilah dia sendiri menamakan dirinya sebagai kill the DJ DJ saja dibunuh yang itu padahal Bobura apalagi Bershof dan sebagainya dan itu sudah terbiasa cara dia bekerja nah tetapi harus dilihat dalam pengalaman saya saya menulis beberapa puisi yang akhirnya di dalam arti ini dibunuh oleh dia dan disajikan kembali dalam lagu hip-hopnya seperti Cintaku Spite Topi Miring Jula Juli Lollipop Jula Juli Guru dan sebagainya Semar barang-barang yang berat tetapi itu malah nyantel bahkan sampai ke tukang beca sampai beberapa penyair atau seniman mengatakan heran ya tukang beca bisa apal lagu-lagu kayak begitu misalnya sekarang ini saja Roma memberi WA kepada saya anak temannya minta jingglenya Juki ini karena suka sekali padahal dia enggak tahu isinya basis tapi malah dia menikmati lagunya dan dengan demikian moga-moga pesan bahwa kecil harus eksis kritis api kritis itu sampai dan inilah jasa Juki yang harus saya hormati walaupun telah membunuh habis-habisan apa saja memang saya memberi suatu semacam saer yang mungkin terlalu muluk-muluk tapi ada intinya di situ mengenai hal ini lalu dia rupakan ini salah satu contoh lagi bayangkan puisi yang tinggi-tinggi itu yang mungkin orang juga tidak terlalu mengerti artinya tetapi di hayati di Alun-Alun di Malioboro dan sebagainya sampai begitu berjuta-juta penggemarnya dan inilah jasa seorang pembunuh itu tadi dan buat saya memang seperti sudah dikatakan oleh orang Mosetio ini terus membuat tantangan bahwa kita memang berpikir itu kadang-kadang kita tidak mungkin sampai kepada akar yang kita pikirkan yaitu masyarakat lalu kita harus terus mencoba kembali ke situ inilah dialektika jika kita mengamati orang seperti Juki yang berjasa untuk membunuh banyak hal dan saya sendiri lalu menghayati kata-kata saya pernah menulis di dalam Smart Mentum itu kalau naskahnya sudah dikeluarkan berarti penyairnya mati naskahnya itu yang hidup dan itu mau dihidupi Juki mau dibunuh Juki terserah tetapi nyatanya banyak naskah-naskah termasuk katakan jurnalisme seribu mata majalah budaya yang menembus wakta nyala kritis itu terangkum dan kalau itu misalnya sampai ada di anak kecil dan anak apal moga-moga dengan demikian nilai basis yang hanya terumuskan dalam itu hidup juga dan inilah jasa suatu pengharapan dan mungkin saya kembali kepada kuliah Mas Gun bahwa akhirnya seni itu bisa menyampaikan apa yang tidak bisa kita sampaikan secara filosofis contohnya adalah ini hal yang sama sekali baru tetapi intinya kena buktinya tidak hanya kita tetapi anak kecil itu tadi juga suka orang-orang juga suka dan dengan demikian saya yakin hal-hal ini diam-diam menjadi apalagi kita selalu diajak bergoyang dengan seluruh tubuh kita untuk mendengarkan lagu ini maka walaupun saya tidak bisa bayar kepada Juki saya mengatakan Juk nonton segini banyaknya orang suka saya sebenarnya harus bayar berapa pada kamu itu saya tidak mungkin membayangkan saya hanya bisa terima kasih itu tidak penting itu tidak penting itu tidak penting tapi kamu bayangin teman-teman bayangin maksudnya maksudnya ketika ketika aku membawakan sair dari Romo Sindhu di New York dan semua orang bergoyang semua orang boleh bergoyang itu artinya apa aku gak ngerti juga maksudnya aku sedang membunuh Romo Sindhu di satu saat gitu tapi aku sedang menyampaikan sesuatu kepada publik yang lain di saat yang lain dan mereka tidak penting lagi tentang teks itu tapi tentang energi teks itu bahwa kata-kata itu menjadi melodi yang luar biasa yang bisa menghadirkan orang-orang untuk bergoyang maksudnya ya terus terang saja maksudnya aku berhutang banyak juga sama Romo Sindhu bahwa bahwa katakanlah lagu lagu cintamu sepahit topi miring gitu aku pernah di Brong dan orang Indonesia pertama kali yang pernah manggung di Brong itu cuma bukan Iwage Sakoji atau kalau ngomong yang paling populer sekarang adalah Brian itu gitu tapi tapi bukan itu gitu tapi bahwa yang menandakan itu semuanya aku telah membunuh Romo Sindhu di titik itu dan aku membawanya sampai ke New York dan aku gak ngerti maksudnya pembunuhan itu menurutku sangat berhasil sekali dan aku suka sekali membunuh Romo Sindhu dan aku gak menyesal untuk membunuh Romo Sindhu serius aku gak menyesal dan mungkin orang-orang berpikir tentang pembunuhan itu adalah sesuatu yang kejam tapi menurutku pembunuhan itu adalah sebuah dialektika yang luar biasa yang akan menghasilkan sesuatu dan itu yang aku buktikan kenapa aku begitu jujur sama Romo Sindhu maksudnya apapun yang aku hasilkan apapun yang aku pelajari dan apapun yang aku tumbuhkan bahkan apapun ketika Romo Sindhu ngomong tentang majalah basis harus seperti aku pengen membunuh Romo Sindhu dan basis titiknya seperti itu bukan tentang bahwa apakah itu penting atau enggak tapi apakah bahwa pemikiran itu penting banget untuk dikebumikan pada hal-hal yang konkret kepada masyarakat sekitar dan perjuanganku menurutku ada di titik seperti itu dan aku pikir Romo Sindhu sangat paham pada titik seperti itu kenapa kemudian aku enggak takut sama sekali misalnya berhadapan dengan semua penyair semua orang intelektual aku pengen membunuh kamu aja aku pengen aku pengen membunuh kamu untuk menghadirkannya pada sebuah karya yang lebih baru dan lebih bisa dimengerti semua orang daripada semua buku yang kamu tulis daripada semua pemikiran yang kamu hadirkan karena menurutku ya masyarakat kita itu bukan orang yang mampu membeli buku atau membeli majalah basis tapi aku adalah penyambit pesan yang menurutku cukup akurat dan berani membunuh seseorang termasuk rumah aku tak bunuh bener dan itu sejujur seperti itu tanpa kejujuran seperti itu aku pikir energi gak akan tersampaikan dan aku punya penggemar sampai tukang becak sampai pedagang kelima semuanya adalah penggemarku dan menurutku menurutku itu sangat luar biasa daripada kita berada di menara gating terhadap pemikiran yang kita perjuangkan dan itu kenapa aku mau melakukan seperti itu dan kenapa aku mau membuat endorsement untuk majalah basis meski kecil tapi tetap aksis dan semuanya harus dalam iraman yang norak banget karena tanpa jembatan itu pemikiran yang kita begitu adiluhum kita enggak sampai menyapa masyarakat itu oke terima kasih mas Yuki mas Yuki kita lihat sebentar lagi kita ada satu pertanyaan saya kira kalau tidak berhasil membunuh basis dengan lagunya tadi rasanya pertanyaan ini justru lebih menantang basis masih bisa hidup atau enggak karena tantangannya basis itu ada pertanyaannya ini adalah justru bagaimana menghadapi milenial dan digital gitu ya kedepannya basis mau seperti apa nah ini ada satu pertanyaan itu yang diajukan oleh Rahmat Juliani tapi sebelum Rahmat Juliani saya ingin mengucapkan terima kasih mas Yuki itu benar-benar terima kasih itu dari kalau kita baca komentar-komentar itu dari Sam Sudir Pak Adolf dan beberapa bapak-bapak disini mengatakan anak-anaknya itu sampai hafal lagu itu kalau begitu jingle basis ini diputer berarti sekolah basis sudah selesai sampai tahu mereka pagi-pagi minta diputerin jingglenya bukan bapaknya tapi anaknya yang minta ini ini luar biasa sekali makasih makasih mas Yuki saya kira untuk ini berikutnya ada penanya dari Rahmat Juliani silakan Rahmat Juliani dari kalau tidak salah dari Papua atau dari mana silakan apakah bisa muncul halo oke kita tunggu sebentar kalau tidak ada coba oh tidak bisa baik saya kira pertanyaannya saya kira ada pertanyaan begini Romo bagaimana nanti basis ini menghadapi apa ya kemunduran media cetak satu kita tahu majalah-majalah berkelimpangan ya Romo lalu digital mulai muncul gitu ya dan milenial Romo bagaimana strategi basis ke depan menghadapi semua itu silakan Romo mungkin saya mulai dulu ya kita sudah mendiskusikan itu ya dari 2015 jadi setiap kali rapat basis itu kita diskusi bagaimana ini menghadapi era digital ya kita berdiskusi kita beradu pendapat tapi kita juga mencoba sudah Romo Sindu dengan tim di Jogja sudah mencoba beberapa upaya namun harus diakui bahwa sampai sekarang kita belum menemukan celah yang pas untuk majalah basis apakah media cetak itu akan sepenuhnya hilang kalau melihat tren-tren di luar negerisi tidak tidak akan sepenuhnya hilang bahwa ada perubahan kultur membaca ke digital dengan subscribe segala macam iya tapi itu kan butuh teknologi yang lumayan mahal jadi kalau kita menerbitkan sesuatu dengan teknologi subscribe lalu langganan masuk lewat subscribe kita kalau situ rasanya awang-awangan karena teknologinya itu mahal dan perubahannya itu sangat cepat sekali sehingga untuk saat ini paling digital yang bisa kita lakukan sederhana jadi membuka peluang penjualan online untuk edisi-edisi yang lama misalnya begitu ya tetapi kemudian kita kirim fisiknya jadi online hanya kita ngirim barang lewat gojek hanya pemesanannya tetapi apakah materi basisnya itu suatu ketika akan kita digital sementara ini kita masih banyak keraguan dengan teknologinya privacy dari data itu dan tentu karena itu adalah data-data data-data yang berharga dari majalah kita yang harus kita jaga juga begitu jadi sementara ini belum menemukan titik terang yang tepat bagaimana basis menyesuaikan diri dengan era baru ini dan terutama menyesuaikan diri dengan generasi milenial yang praktis hidup di era digital terima kasih saya ingin menjawab secara umum tidak hanya mengenai basis saya pernah mengatakan ini juga mengenai harian kompas yang saya tulis dengan agak panjang lebar itu pertama-tama harus dikatakan bahwa media cetak khususnya koran dan dalam arti ini majalah tetap mempunyai masa depan saya tidak ingin masuk ke dunia digital dulu justru saya ingin meng-counternya begitu asal ini janganlah koran diserahkan pada orang yang tidak mengerti mengenai koran misalnya pengusaha ya habis dia jadi itu contohnya di dalam salah satu koran itu begitu banyak hanya memburu efektivitas dan efisiensi lalu akhirnya koran itu mati malahan justru karena tantangan-tantangan yang dia takuti sendiri khawatir salah dengan kalah dengan media cetak nah dikatakan bahwa internet bukanlah akhir dari koran cetak katakan media cetak memang ketinggalan langkah dibanding dengan media digital namun media cetak tetap mempunyai kans apalagi basis bahwa dia akan kata prantel itu bisa mengkonsentrasikan diri pada hal-hal dan nilai-nilai seperti analisis penggalian latar belakang komentar yang tajam pencarian bahasa yang berbobot investigasi yang mendatar mendasar dan pendalaman serta kedalaman hal-hal itu pasti tidak diperhatikan oleh dunia digital yang memburu kecepatan memburu peminat dan betul-betul memburu isu jadi dunia internet ini lebih bernaluri memburu kecepatan dan aktualitas itu lain dengan media cetak jadi memang masih harus betul-betul diperdebatkan bahwa matinya media cetak di dunia digital ini saya kira adalah provokasi yang harus kita kritisi apakah iya nah sekarang kalau demikian kita lihat saja ya saya mau mengembalikan saya bertanya tiap malam pada Romo Setio kenapa demikian banyak teman-teman yang mau mengikuti sekolah majalah basis ini padahal saya sendiri khawatir yang kita tawarkan mungkin terlalu berat maaf saya tidak mau memandang rendah tetapi di dalam dunia yang demikian banyak tawarannya katanya orang kalau membuka Youtube atau apa ya mendengar jangankan setengah jam 10 menit saja sudah tidak tahan ini bisa bertahan untuk mendengarkan pembicaraan saja hampir satu jam lalu ikut dalam dua jam nah ini walaupun hanya 500 400 orang buat saya juga suatu indikasi bahwa ada kerinduan akan kedalaman dan ini yang saya catat saya selalu menanyakan apakah ini karena pandemi apakah karena orang sedang nganggur tapi saya percaya bahwa dari reaksi-reaksi Anda kelihatan bahwa memang sangat rindu pada apa yang namanya pendalaman dan ini memang tidak bisa diberikan oleh media-media yang memburu kecepatan memburu aktualia apalagi memburu isu nah disinilah saya kira letaknya majalah basis justru di tengah perguletannya yang digital ini saya sendiri sama sekali tidak mengerti karena itu maaf kalau saya tidak bisa menjawab bagaimana menjawab tantangan digital ini dunia digital ini syukur kalau nanti ada penerus yang bisa mengharapnya tetapi saya tetap yakin yang namanya cetak ini harus tetap ada walaupun kecil tadi karena itu tadi yang memelihara kedalaman dan semuanya yang ada di situ yang tentu tidak mungkin karena seluruh seperti yang dikatakan oleh Mas Agus Utipio Romomoko dan kemarin disinggung lagi oleh Romobeni dan sebagainya dan Pak Prastowo begitu kita masuk ke dunia ini tadi ada tuntutan-tuntutan teknis tuntutan-tuntutan kerja yang berlawanan dengan kerja bagaimana di media cetak maka dikatakan dalam kesimpulan yang saya tulis itu kita tidak menyempelikan dunia digital tetapi kita tetap bisa beriringan saling melengkapi silahkan ada dunia digital kayak begitu tetapi jangan lupa majalah-majalah yang mendalam kedalaman koran mainstream yang bisa betul-betul deb news itu tetap diperlukan mungkin jumlahnya kecil dibanding dengan yang digital tetapi dia harus ada kalau tidak sekali lagi yang namanya kedalaman yang namanya analisis itu hilang nah disinilah saya pikir basis memang gagap menghadapi dunia digital ini namun saya kira tidak perlu khawatir karena justru kalau kita memakai langkah-langkah digital kita terperangkap kepada algoritma-algoritma popularitas oplah dan tentu saja managerial yang menuntut banyak yang sama sekali berlawanan dengan cara kerja kita yang small is beautiful yang maaf lambat pelan-pelan evolutif langkah demi langkah itu tadi jadi itu jawaban saya dan rasanya entah bagaimana nanti basis rasanya edisi cetak ini akan boleh bertahan sebagai alternatif terhadap tantangan dunia digital justru kalau dia ikut-ikutan jangan-jangan dia malah terbenam di sana dengan logika dan algoritma dunia digital sendiri terima kasih terima kasih Romo boleh saya sedikit minta Romo elaborasi sedikit soal kedalaman tadi jadi sebenarnya apa yang ingin dikejar dengan kedalaman itu Romo dan di era nanti berikutnya ini kedepan ya Romo basis kedepan ini seperti apa kedalaman itu apakah itu jurnalisme humanisme apa humanisme atau bagaimana Romo silahkan mungkin nanti setelah itu Romo saya pikir juga perlu memberi komentar ya karena kedepan bagaimana itu kedalaman ini saya kira jangan didefinisikan tetapi mari kita cari dan dengan cari kita dan dengan mencari kita mengalaminya nah saya kira misalnya dengan tema-tema yang digeluti oleh sekolah basis selama 10 hari ini kita adalah diam-diam belajar menjadi manusia yang dalam justru lewat Albert Camus lewat Adorno lewat apa namanya Habermas dan sebagainya itu tadi lewat Rosso kita mencoba gitu dan makanya ini semua adalah kerinduan yang ada metodenya ada jalannya ada caranya dan bahkan ada kemungkinannya dan dengan demikian kita menjadi manusia yang dalam manusia yang reflektif manusia yang mau mengolah diri dan tidak berhenti kepada hal-hal yang hanya luaran saja dan ternyata itulah yang terjadi misalnya dalam 10 hari ini kita mencoba menjadi manusia yang dalam atau kalau membaca artikel-artikel seperti yang disajikan di basis bahkan saya kalau menyinggung Juki lagi dia pun adalah mencoba istilahnya saja bom baptisnya membunuh atau mempopulerkan tapi sebenarnya mengolah kedalamannya mencoba mendapatkan intinya untuk disampaikan ini loh intinya ini kan pendalaman mencari seharinya dari apa yang ada di luar itu semuanya bahkan yang kita anggap dalam misalnya sayur yang saya berikan pada dia ya itu bisa dia olah lebih komunikatif dan lebih dalam lagi jadi pembunuhan itu sendiri sebenarnya adalah menghidupkan menurut saya maka inilah saya kira faktor yang terus menerus boleh kita apa namanya olah di dalam kedalaman dan saya sungguh berterima kasih bahwa 10 hari ini menunjukkan bahwa kami tidak berada di jalan yang salah bahwa kalau kami menjadi majalah semacam ini karena Anda sendiri memang merindukan itu dan ini mungkin makin menjadi karena situasi pendangkalan yang sekarang ini paling bahaya sekarang ini adalah pendangkalan seakan-akan manusia tidak hidup lagi dari refleksinya dari analisisnya dari ketajaman budi maupun rasanya itu terima kasih Romo Romo Setyo silakan yang kemarin ditunjukkan misalnya lewat sekolah basis ini kan misalnya ungkapan dari Romo Bagus tentang teologi publik ini kan mungkin sesuatu yang sudah dikatakan agak lama tetapi ini kan perlu dikatakan terus jadi kalau kita berbicara mengenai hidup dalam keanekar agama di Indonesia ini saya kira ada wacana-wacana pemikiran-pemikiran yang perlu diajukan yang membantu kita untuk melihat masalah toleransi ini dengan lebih bertanggung jawab kedalaman yang lain misalnya kalau saya mencoba mengingat-ingat apa yang saya renungkan demokrasi misalnya tentu seperti yang dikatakan Nasuh Gita yang mengecewakan kita sudah milih Jokowi tapi kemudian Jokowi milih Prabowo lagi Jokie di beyond dari politik partisan beyond dari sekedar pro ini pro itu sebetulnya demokrasi itu apa misalnya berkaca dari refleksi Zafrong Siar demokrasi itu memang skandal kesedihan selalu diganggu oleh apa-apa yang tidak terlihat sebelumnya apa-apa yang tidak terhitung sebelumnya jadi ini untuk semacam menjaga marwah dari demokrasi spirit dari demokrasi atau misalnya apa sih penyebab dari politik partisan ini ini yang juga sudah lama saya tulis berkali-kali sebetulnya demokrasi ini memunculkan fenomena yang disebut dengan sofisme dimana dalam retorika itu namanya retorika orang itu tidak ada yang peduli dengan kebenaran jadi orang itu hanya mencari kemenangan saja kemenangan argumen maka di grup WA atau di televisi atau dimanapun yang kita hadapi saat ini memang bukan tawaran berpikir tapi menang-menangan tok kalau dalam bahasa filsafatnya sofisme dan kalau kita lalu menyadari bahwa di depan kita adalah sofisme ya sudah sofisme itu hanya permainan jadi jangan dianggap serius dengerin saja tapi untuk lucu-lucuan saja karena memang bagian dari demokrasi adalah sofisme namun ada saatnya kalau nanti kita memang sungguh harus bertarung mendukung atau mengajukan seorang calon disitu kita harus bermain dengan lebih serius tapi tanpa takut tanpa bingung dengan yang namanya gejala sofisme jadi kurang lebih kedalaman itu seperti itu seperti yang dikatakan Romo Sindu tadi sesuatu yang bergerak karena juga perangkat refleksi kita juga ya tergantung dari perangkat refleksi yang kita temukan atau permenungan yang kita temukan tapi intinya kita mencoba menembus fakta kita mencoba melihat dibalik gejala-gejala politik partisan atau sekarang ini WA ini bertaburan dengan orang beradu argumen saling menunjukkan pinter dan memang ujung-ujungnya memang bukan kebenaran yang dicari tapi soposing menang siapa yang menang argumennya entah dengan cara argumen yang canggih saintifik maupun ad hominem jadi lalu saling menyalahkan dan keluar semua kebun binatang di grup BA jadi itu Christine kira-kira kedalaman yang bisa saya timbang saat ini terima kasih Romo kedalaman itu ternyata bukan suatu yang mati sudah ada ukuran dalamnya sekian sekian itu dalam ternyata itu suatu pencarian dan itu memang mungkin itu juga perjalanan basis dengan sekolah basis ini saya kira menarik dari tadi Romo menyebut sekolah basis ini pesertanya dan segala macam ini ada mungkin bisa mewakili salah satu peserta suara peserta sekolah basis dan harapan-harapannya kali ya saya kira sorry sebentar Bonifacius Nadia saya kira mungkin bisa mewakili kalau ingin mengatakan harapannya dengan sekolah basis apa yang Pak Bonifacius Nadia sorry silakan Pak Foni selamat malam Mbak Listin Sukeng Darul selamat malam Romo Sindu Romo Setio perkenalkan saya Bonifacius saya itu praktisi hukum pastor tepatnya adalah saya hakim hakim ad hoc di PIKOR saya tugas di Palu Sulawesi Tengah nah saya mengikuti beberapa kegiatan yang Romo Setio lakukan dengan Utang Gayu dan kemudian dari situ kemudian nyantrol dengan sekolah basis ini dan saya ikut itu 10 kali mulai jam 8 di Palu waktu Indonesia Tengah kurang sedikit saya sudah masuk dan saya keluar juga setelah ditutup jadi saya full mengikuti acara itu nah memang seperti yang sampaikan Romo Sindu tadi sungguh-sungguh saya sebagai hakim terutama itu sangat mengalami kekeringan saya ingat waktu dulu saya pernah mengikuti pelatihan jurnalistik waktu saya masih sekolah di 11 Maret saya aktif diwiswa mahasiswa dengan Romo Adiwadu saya ikut pelajaran jurnalistik for grace root advokasi dan disitu ada Romo Sindu juga dan pengalaman itu sampai sekarang itu tetap tetap menghidupi saya tetapi saya kehilangan komunitas dan habitus itu maka sebenarnya apa yang saya dapatkan dalam 10 hari ini sungguh-sungguh saya menemukan sumur dimana saya tidak hanya bisa menghilangkan dahaga dengan makhluk tetapi saya juga benar-benar seperti mengguyur lewat timba sumur itu saya merasa sansegar oleh karena itu dalam pertanyaan yang saya chatting disini saya kemudian bertanya kembali karena proses ini kemudian tidak berhenti setelah mengikuti interaktif lewat online ini pertanyaannya sebenarnya yang mau kamu kayak ini bisa menghidupi juga kita terus apa yang sebenarnya dimaui oleh majalah sebasis dengan sekolah basis kami butuh mendapatkan juga interaksi untuk kelanjutannya apa apa yang diharapkan atau output atau outcome majalah basis terhadap para partisan para partisi atau peserta sekolah basis ini kontribusi apa yang bisa diberikan peserta sekolah basis untuk majalah basis mungkinkah sekolah alumni mungkinkah alumni sekolah basis tetap bisa berjumpa secara terus-menerus secara rutin untuk menggali dan ikut serta menjadi bagian dari publikasi-publikasi atau nilai-nilai yang dipusung majalah basis yang mengangkat tema jurnalisme seribu mata menembus fakta itu yang pertama yang kedua saya lanjutkan majalah ini sifatnya pertanyaan majalah basis itu dari dulu di bulanan jauh mana ini bisa mengejar aktualitas dari percepatan peristua-peristua dunia yang mengalami kecepatan karena di era jidah ini kurang lebih itu Pastor saya menyampaikan feedback dan pertanyaan dan harapan moga-moga apa yang selama 10 hari ini boleh kami alami terus-menerus bisa kita saling menghidupi lewat sumur tidak hanya kami bisa meregut menghilangkan daga tapi sungguh-sungguh kami mengalami kesegaran dengan mengguyur itu dalam kehidupan kami sehari-hari khususnya dalam karya-karya kami di tempat yang masing-masing demikian Bu Christine terima kasih atas Pak Bonifazius terima kasih Pak Bonifazius sebelum Romo menanggapi saya kira ada satu lagi yang boleh saya lanjutkan satu pertanyaan lagi ya Romo berdua dari FSP Nunung Sanusi apakah masih ada di sini ada ada ya silakan silakan Pak silakan oke terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Mbak Christine ini salah satu apa kebanggaan tersendiri bagi saya saya dari Bandung sejak ketemu majalah basis pertama kali saya langsung jatuh hati gitu ya secara ininya walaupun bagaimana cara membacanya saya masih berproses gitu belajar bahkan saya sampai koleksi bundelan majalah basis nanti saya bisa perlihatkan sebentar ya plus yang orientasi juga saya punya ini tahun 56 ini majalah basisnya juga yang tahun 61 yang tahun 70-an 80-an terus ini dan saya juga ingin yang ke tahun 90-an saya mulai kehilangan informasi secara ininya ini yang saya pernah komunikasi dengan siapa saya kenal di Facebook tapi saya tidak bisa nyantol secara ininya keburu ini untuk meminta bundelan itu untuk saya beli tapi belum saya dapatkan dan dari situlah saya mulai obsesi saya untuk membaca dan belajar menulis secara ininya kalau menulis masih belajar banyak salahnya aduh saya sangat malu sekali terus belajar tapi dari sisi ini jadi tergila-gila terhadap pembaca terutama karya-karya Romodriakara dari Percikan Pilsafat Manusia dan lain sebagainya saya mengikuti sampai ke yang Pak Dik Hartoko tentang saya koleksi hampir terbitan-terbitan dari situ untuk menggali seperti yang tadi disampaikan yang pertama ada sebuah kedalaman yang untuk ini dan di sini yang jurnalisme seribu mata juga nge memang tidak mengejar up to date-nya tapi ada sebuah kedalaman tulisan yang sangat luar biasa seperti yang saya baca yang kemarin tentang Pilsafat Cina bagaimana menguasai dunia itu yang saya kaget orang HI tapi punya kedalaman Pilsafat yang sangat luar biasa apalagi yang kemarin tentang kapitalisme juga sangat luar biasa kapitalisme digital dan disinilah ketertarikan saya pada dunia Pilsafat yang menurut saya Pilsafat itu bisa kemana-mana secara ininya itu yang membuat sebuah ada ketertarikan dan saya ingin mendorong karena ini hampir di atas 500 terus peserta yang beberapa hari terakhir yang hanya ini yang ada 400-an itu saya mohon untuk ada sebuah wadahnya sebuah ikatan untuk bagaimana basis ini continue untuk tadi apa minimal 6 bulan sekali itu ada proses pelatihan penulisan apalagi tadi yang disampaikan oleh Romo Sindu maupun oleh Pak Stiogowo saya juga koleksi tulisan-tulisannya buku-bukunya hampir semua ada Pak Stiogowo itu untuk bagaimana menarik orang untuk membaca dan melatih menulis karena kesulitan penulis memang saya juga kesulitan sebagai pembaca masih pembaca kesulitan juga mendapatkan tulisan-tulisan yang punya bobot kedalaman terhadap kondisi hari ini yang memiliki perspektif masa depan yang panjang bukan hanya sumbu pendek nah yang terjadi kan sumbu pendek ini nah ini yang saya hendaki ada wadahnya untuk kita saling memberi kontribusi sharing bagaimana tumbuh bibit-bibit unggul ke depannya saya sebagai awam masih proses belajar secara ininya itu saja Mbak Christine dan saya ingin ada lebih didorong lagi untuk lebih ini di basis ya dan kalau ada bundelan yang tahun 90-an saya ingin terima kasih terima kasih Pak Nunung silakan sekarang saya lemparkan ke Romo Sindu dan Romo Setio silakan Romo dari Mas Bonifasius terima kasih suatu pertanyaan yang sangat menggelitik apa yang sebenarnya diharapkan dari sekolah basis oleh basis ini pertanyaan yang tidak mudah pertama-tama saya mau menjawab praktis dulu sebenarnya Romo Setio nanti akan mempertajaknya pasti karena penyelenggarannya Romo Setio itu kita hanya dalam rangka 70 tahun ini tunggu ini suatu alasan yang sangat praktis ingin memperingatnya dengan cara apa tentu tidak dengan kebiar dengan pesta-pesta tetapi dengan membagikan ilmu apalagi kita mempunyai orang seperti Pak Termahnyis Romo Mahnyis dan Haryat Moko dan sebagainya bagaimana ini kita bagikan sebagai amal supaya berarti juga perayaan kita ini nah pertanyaannya justru bukan pertama-tama kembali ke itu tetapi kok sambutannya menjadi semacam ini dan ini yang tadi menjadi ukuran buat kami sebenarnya ada apa dibalik ini bahwa demikian banyak peminat dan bertahan padahal katanya kita di tengah hal yang sungguh sangat bosan dengan hal yang serius tidak bisa bertahan lama dan sebagainya nah maka pertanyaannya saya kira tidak hanya menjadi pertanyaan majalah basis tetapi menjadi pertanyaan yang lebih luas sebenarnya kalau ini sudah merupakan jajak pendapat 500 orang belum youtube itu sudah merupakan indikasi sebenarnya pendidikan kebudayaan ini mau kemana dan juga bidang-bidang hukum karena jangan-jangan memang betul-betul ada kehausan yang sekarang ini tidak ditanggapi baik di dalam kulikulum sekolahan maupun di dalam dunia permediaan apalagi di dalam dunia politik dan ekonomi inilah yang saya kira menjadi tugas kami untuk terus mengamatinya supaya bisa memujudkan menjadi suatu refleksi tapi bahwa kita akan betul-betul berguna untuk teman-teman itu kita tidak berani menjanjikan bagaimana mengorganisinya bagaimana itu mungkin nanti kalau ada suatu kelompok kerja sama yang erat dan mungkin itu yang bisa dilahirkan dari persekolahan ini adalah betul-betul kita tidak bisa berdiri sendiri sekarang harus berpikir bersama-sama mewujudkan suatu cita-cita kalau memang cita-cita ini dianggap ada karena keresahan kita tadi saya pikir mengapa ketahanan kita untuk mengkaji kedalaman ini adalah indikasi dan kritik sekaligus terhadap situasi yang sekarang sedang ada di luar dan inilah yang ditangkap basis moga-moga kita bisa mewujudkannya dan bisa mengembalikan lagi menjadi suatu pemberian misalnya lewat sekolah basis atau lewat aktivitas penulisan kami tapi ini jelas menumbuhkan suatu penghiburan bahwa seperti yang saya katakan kita tidak berada di jalan yang salah kalau meneliti kedalaman yang walaupun hanya sedikit istilah saya mungkin tidak sampai 2% tadi bagaimana lalu memburu up to date ini yang justru persoalannya kami tentu tidak mungkin dan seperti yang saya katakan kemarin menangkapi Mbak Ayu itu bagaimana percepatan ini semenggila itu nah keintelektualan tidak mungkin menjadi secepat itu awal membaca satu teks field shop saja tadi Mas Nung juga sudah mengatakan kita membutuhkan suatu refleksi yang dalam bagaimana tiba-tiba dalam 5 menit kita bisa memberi komentar itu tidak mungkin maka menurut saya kita tidak tidak mungkin atau tidak perlu mengikuti up to date yang berlebihan itu tadi karena hari ini up to date besok juga sudah tidak up to date kita justru bahwa kita memikir jauh ke depan yang tetap tadi Romosteo sudah mengatakan bisa menjadi semacam dokumentasi yang terus diteliti di perpustakaan kami di Kolesa Ignatius ini majalah basis itu termasuk pendelnya yang paling rusak berarti dibaca terus disampaikan beberapa yang lain ini jelas bukan majalah yang dibiarkan begitu saja tapi menjadi pencarian kami berpikir justru itu kita menyimpan harta-harta pemikiran yang mungkin nantinya berguna walaupun pada saat kita keluarkan tidak up to date sama sekali apa up to date-nya kamu di tengah dunia sekarang atau Habermas di dunia sekarang itu tidak kita pikir tetapi bahwa pengolahan dan sejauh mungkin berkomunikasi dengan persoalan kita ketengahkan karena ini akan menjadi pencarian salah satu buktinya untuk menengkapi indikasi ini adalah demikian bahwa edisi-edisi lama basis terutama edisi tokoh itu banyak dicari atau banyak jangan melebihkan beberapa orang membutuhkannya saya butuh edisi ini padahal kita sudah bergerak ke depan maka saya pikir itu tadi bahwa up to date kita tentu tidak mampu saya menulis misalnya tanda-tanda zaman itu harus saya pikir demikian saya kira Rumah Satyo juga mengalaminya saya mau menanggapi sesuatu kemudian ketiga karangan ini terbit setelah keluar dari cetak itu rasanya sudah tidak relevant sama sekali maka saya harus mencari pola tanda-tanda zaman mana yang kiranya tidak usah mengenai aktual tetapi menyapa orang untuk terus menjadi pemikirannya dan ini yang saya usahakan sekurang-kurangnya ketika saya menulis karena terkejut sekali saya rasa wah ini aktual dan harus saya tanggapi dan bagus ternyata besok sudah tidak berbunyi apa-apa lagi karena percepatan ini dan apakah kita akan mengikuti gelombang gila ini terus saya kira tidak kita juga butuh itu tadi memperlambat karena intelektual itu refleksi yang dalam dan untuk membaca satu alinea saja itu juga harus betul-betul menahan kesabaran dari mas 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 menung saya kira mengenai pelatihan penulisan ini saya sendiri juga belum tahu tetapi bahwa kami sebenarnya butuh misalnya dari teman-teman yang sekarang ada di sekolah basis ini bisa membantu kekosongan kami kadang-kadang dalam hal naskah itu tentu saja kami harapkan dan beranilah menulis untuk apa saja saya mengatakan tidak perlu harus ke basis tetapi ke koran-koran lokal atau kemana saja ke blog tetapi menulislah dan syukur-syukur kami bisa mendapat untuk mahasiswa atau dosen dari antara Anda sekalian saya kira banyak saya selalu mengatakan juga pada Romostio yang sudah dipraktekan buatlah byproduct dari hasil penelitian atau studi Anda kalau studi Anda begitu rumitnya karena data karena catatan kaki karena pemikiran coba dibuat menjadi 4-5 lembar yang dengan bayangan bahwa ini orang akan mengerti saya lalu mengatakan silahkan Anda mengajar silahkan Anda studi tapi byproductnya kami mendapat byproductnya tidak usah khusus menulis jadi kalau sedang mempelajari Habermas dan Romostio mengatakan dikuliai kamu ayo menulis mengenai kamu mengenai Heidegger diajak untuk menulis Heidegger kalau sejarah ayo menulis mengenai sejarah tetapi dalam format basis saya kira ini yang yang betul-betul bisa dipraktekan secara real bahwa kadang-kadang kita merasa begitu saja puas dengan tulisan kita tetapi seperti dikatakan Juki hal itu tidak berhubungnya apa-apa sekurang-kurangnya jembatannya ini adalah basis bahwa dia masih coba diolah lagi untuk bisa dimengerti itu Mas Nenung terima kasih terima kasih Romo silahkan Romo Setio saya sedikit terima kasih terus terang terus terang ketika saya merancang acara ini bersama Mbak Ayu Utami Christine dan ST teman KPG dan KUK ada sedikit kekhawatiran juga apakah acara 10 hari macam gini akan jalan begitu ya tapi ya ya sudah di era di mana beberapa teman sudah mengatakan sudah capek dengan zoom sudah hampir muak dengan zoom saya pikir ya sudah tantang saja 10 hari kuat-kuatan siapa yang kuat dan saya tidak menyangka bahwa kuat ratusan yang kuat ini surprise untuk saya big surprise jadi betul-betul saya tidak menyangka bahwa antusiasme rekan-rekan yang ada di basis ini suguh besar sabar mendengarkan bertanya meskipun banyak pertanyaan juga tidak bisa diungkapkan juga tapi Anda bersetia bertekun ini tentu membesarkan hati kami membesarkan hati kami bahwa jalan yang kami tempoh sudah benar dan kami bisa lanjut dengan model ini dan barangkali ini juga menjadi semacam temuan kalau kami selalu kesulitan dengan digital barangkali ini menjadi semacam jalan tengah cetak tetap cetak tetapi usulan-usulan dari teman-teman untuk membuat sekolah basis lagi saya kira itu akan kami kami pikirkan dengan serius supaya ada semacam dua bulanan atau enam bulanan acara semacam ini dimana ada pertemuan cukup intensif membahas tema-tema yang barangkali sudah kita dalami sudah kita bahas begitu ya tentu misinya tetap lah seperti yang dikatakan Romo Sindu tadi itu kita berbagi 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 amal begitu ya untuk masyarakat Indonesia yang memang rindu akan kedalamannya jadi motivasi awal dari sekolah basis 10 hari ini sederhana seperti dikatakan Romo Sindu adalah untuk mengisi memperingat peringatan 70 tahun kita mau apa begitu ya kalau orang Jawa bikin selametannya bikin kenduren ada 3 hari 7 hari ya kita jumlah 3 tambah 7 jadi 10 makanya kita bikin 10 sekolah basis dengan tema-tema dengan pembicaraan yang sudah ada jadi sesederhana itu awal motivasi kami dan kami sungguh surprise dengan antusiasme dari saudara-saudara sekalian saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dan support kalian yang dengan kehadiran yang begitu banyak itu membuat kami berbesar hati untuk jalan terus dengan dengan model ini begitu tambahan dari saya terima kasih Romo sekarang sudah jam 9 lebih 3 menit ini maaf kita sudah sedikit molor dari jadwalnya tapi saya kira mungkin karena ini hari terakhir kita minta mungkin kata penutup dari Romo Sindu dan Romo Setio yang mengkoordinir Romo Setio yang mengkoordinir acara ini kata-kata beberapa apa yang menutup ini tapi sebelumnya Panitia Esti akan mengadarkan satu polling linknya ada di chat ya itu nanti mohon mohon ke apa teman-teman sahabat basis untuk mengisi ini ya untuk panduan kita mengadakan acara-acara berikutnya baik sambil mengisi saya kira saya persilahkan waktunya kepada Romo Setio dan Romo Sindu mungkin saya dulu Romo Sindu ya ya majalah basis sudah berusia 70 tahun kami bersyukur dengan rahmat usia yang panjang ini dan tentu kami akan berjalan terus ya apalagi dengan dukungan support kehadiran virtual Anda di media Zoom ini saya kira kami menjadi lebih yakin untuk terus menawarkan apa yang menjadi misi ya menawarkan kedalaman intelektualitas yang bukan hanya berguna untuk kita-kita kita-kita disini tapi juga terutama untuk level ya bangsa kita supaya kita ya tidak tidak jelek-jelek amat dalam bidang intelektualitas dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain terima kasih terima kasih Romo Setio Romo Sindu saya pertama-tama tentu saja berterima kasih kepada teman-teman yang hadir dalam sekolah basis dengan amat setia ini yang sungguh diluar dugaan kami seperti kata Romo Setio dan tanpa bantuan rekan-rekan dari Hutan Kayu KPG dan lain-lainnya Very Plus tidak mungkin acara ini terlaksana karena itu saya mengucapkan beribu terima kasih lalu yang ingin saya sampaikan bahwa kalau basis ada sampai sekarang ini satu itu justru karena kesederhanaannya kesederhanaannya dan moga-moga kami tetap bisa bertahan dalam kesederhanaan ini dan kedua justru di dalam kesederhanaan ini kami butuh uluran tangan begitu banyak orang seperti yang terjadi pada proyek ini tanpa bantuan teman-teman dari KPG dan sebagainya sampai Cuki tidak mungkin Macuki acara ini bisa terjadi dan sebenarnya dari dulu inilah yang terjadi tidak tidak lain daripada jaringan kerjasama dan entah kenapa yang saya merasakan itu bahwa yang bekerjasama dengan kami ini sungguh tidak membutuhkan imbalan karena kami juga tidak mampu mengimbal kami sungguh suatu majalah yang kecil harap diingat tidak hidup dari sponsor sama sekali tidak ada sponsor kami hidup dari pelanggan yang sangat kecil pula yang sangat setia dan saya pikir disitu ada roh yang tidak mau mati yang selalu menyapa kerelaan Bandung kerelaan Dian Vita kerelaan Rohma dan semua saja yang membantu kami kerelaan KPG itu itu seperti suatu suatu rahmat kalau saya mau ngomong lebih salah yang kami dapat tanpa kerjasama ini kami tidak bisa hidup maka semoga kami hidup di dalam jaringan yang makin luas kalau misalnya dengan saya mau mengatakan abadanya seandainya kami punya pelanggan 2000 saja kami akan hidup karena kami mau sederhana dengan segala macam cara pasti bisa tetapi harap diingat mencapai jumlah sebegitu saja sulitnya bukan main selama sekian tahun kami mengabdi juga pada zamannya romodik itu sangat sulit tetapi ada saja berkah dan kalau tidak usah kita mempunyai 10 ribu atau berapa tetapi itu saja aman hidup kami sebenarnya juga akan aman dan bisa meneruskan adanya sekolah basis dan sebagainya karena seperti itu tadi kami dalam memberi honorarium tadi ada di dalam chat mengatakan tidak ada orang yang mau menulis di basis karena tidak mendapat honorarium yang layak pasti itu jelas karena makanya istilahnya carilah surga dengan menulis bukan dengan apa namanya kalau Anda mau mencari yang lain jangan di sini jadi ini sedekah kita dan kami memang betul-betul heran bahkan para penulis yang masuk ke kami pun mau dengan ala kadarnya karena memang betul-betul itulah kemampuan kami daripada kami menutupi kami tidak menjanjikan suatu honorarium yang sangat layak bayangkan kalau Anda harus menulis untuk basis dua bulan eh dua minggu dan akhirnya hanya mendapat imbalan yang tidak sepadan mungkin lebih baik membuat powerpoint dalam satu jam dan di seminar Anda merapat berjuta-juta ini kami tidak mampu maka ini saya katakan sebagai dapur kami apa adanya supaya Anda maklum di kemudian hari bahwa memang kembali pada kata awal tadi keintelektualan rasanya tidak mengenai uang dan pembiayaan tetapi mengenai kejujuran ketulusan dan pencarian yang terus-menerus itu yang ingin saya katakan ini karena kunci sekali kami sungguh ingin bertahan dan bertahan kami hanyalah dukungan dari pembeli dan pelanggan yang walaupun sangat kecil akan coba kami teruskan syukur-syukur tidak usah besar menjadi jumlah yang betul-betul memadai untuk terbit dua bulanan bagi kami dengan kondisi kami yang sangat sederhana itu teman-teman dan saya kira selamat malam terima kasih tadi ada yang tanya nanti jago siapa saya hanya mau mengatakan kata Lothar Matthius karena saya seorang wartawan harus netral kalau apa namanya Itali bukan tuan rumah saya akan pegang Itali tetapi karena Inggris tuan rumah pegang Inggris terpaksa walaupun Itali lebih baik sebab tuan rumah itu faktor yang akan menguntungkan dalam final malam hari ini semoga pertemuan kita ini juga tidak final seperti Biala Eropa nanti terima kasih terima kasih Romo atas bonusnya itu yang ditunggu-tunggu kelihatannya dari tadi baik terima kasih semua sahabat basis kita sudah sampai di akhir acara kita akan menutup acara ini tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang kurang atau yang kurang berkenan sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan lain tapi ada satu pengumuman yang mungkin menarik basis akan memberi diskon cukup besar untuk para pembeli bagaimana caranya kami akan mengirim email begitu ya akan mengirim email mungkin hari Senin paling lambat hari Selasa tolong kalau ada waktu di cek dan mungkin akan masuk ke spam-spam Anda karena kita belum pernah berkirim email maka kalau ada waktu ada kesediaan Anda tolong Anda cek email dari kami sehingga kita bisa terus berhubungan lewat email baik begitu pesan terakhir terima kasih semua selamat malam selamat menikmati 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 selamat menikmati